Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Di sini dengan saya Ibu Masayu Nurulaili Anak-anakku sekalian, hari ini kita berjumpa dalam pembelajaran daring PJOK dengan materi permainan bola besar yaitu bola basket Nah, sebelum belajar, jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat materi yang telah Ibu sampaikan Dan sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya Anak-anak, Ibu akan membahas tentang materi bola basket mengenai sejarah, teknik dasar, dan peraturan dalam permainan bola basket Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, apa sih permainan bola basket itu? Permainan bola basket adalah salah satu cabang olahraga bola besar yang dimainkan oleh dua tim di mana setiap tim berisi lima orang pemain Cara bermainnya yaitu mencari poin sebanyak mungkin dengan cara memasukkan bola ke dalam keranjang lawan Sebelum masuk ke pembahasan materi bola basket yang cukup lengkap Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah permainan bola basket Permainan bola basket diciptakan oleh Dr. James Naismith pada tahun 1891 di Springfield, Massachusetts, Amerika Pada tanggal 18 Juni tahun 1932 dibentuk organisasi FIBA, Federation International Basketball The Amateur Selaku Indoorganisasi Bola Basket Dunia Kemudian pada tanggal 23 Oktober tahun 1951 dibentuk organisasi bola basket Indonesia dengan nama Persatuan Basketball Seluruh Indonesia Pada tahun 1955 Persatuan Basketball Seluruh Indonesia diganti namanya menjadi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia yang disingkat menjadi Perbasi Sejarah permainan bola basket di Indonesia berawal dari kedatangan pedagang dari China tepatnya menjelang kemerdekaan Nah, sekarang masuk ke dalam pembahasan teknik dasar permainan bola basket Teknik dasar ini harus kalian pahami karena merupakan dasar-dasar dari permainan bola basket Teknik dasar yang pertama yaitu Teknik dasar memegang bola Yang kedua Teknik mengoper atau menempar bola atau biasa disebut dengan passing Yang ketiga Teknik menggiring bola atau dribble Yang keempat Teknik pivot Yang kelima Teknik menembak bola atau shooting Dan yang terakhir adalah teknik ribbon Oke, sekarang ibu akan membahas satu persatu tentang teknik dasar permainan bola basket Yang pertama, ibu akan membahas tentang teknik dasar memegang bola Cara memegang bola yang benar yaitu yang pertama Gunakan kedua tangan untuk memegang bola basket Kemudian, asumsikan ketika memegang bola seakan-akan memegang mangkok besar Sehingga, ruas-ruas jari dan telapak tangan terbuka lebar serta melekat pada bola Posisikan kedua telapak tangan di samping kanan dan kiri berada agak ke belakang bola Buka lebar kedua kaki dengan posisi salah satu kaki berada agak ke depan buat senyaman mungkin Condongkan badan sedikit ke depan Dan yang terakhir buat posisi badan serileks mungkin saat memegang bola Teknik dasar yang kedua yaitu mengoper atau melempar bola atau biasa disebut dengan passing Yang pertama ada operan dada atau chest pass Yang kedua operan memantul atau bone pass Yang ketiga operan di atas kepala atau overhead pass Yang keempat operan baseball atau baseball pass Dan yang terakhir ada operan hook pass Oke ibu jelaskan yang pertama operan dada atau chest pass Teknik ini merupakan gerakan melempar bola dari posisi setinggi dada Gunakan lemparan dua tangan untuk menghasilkan lemparan yang lurus dan terarah Yang kedua operan memantul atau bone pass Teknik ini merupakan gerakan melempar bola dengan cara memantulkan bola ke lantai menuju kawan Tujuan dari teknik ini adalah untuk bisa menghindari dari hadangan lawan Yang ketiga operan di atas kepala atau overhead pass Teknik ini merupakan gerakan melempar bola dari posisi di atas kepala yang bertujuan untuk melakukan counter attack yang dimana hasil lemparan bola bisa melambung jauh ke arah area lawan Yang keempat operan baseball atau baseball pass Teknik ini merupakan gerakan melempar bola dengan posisi bola berada di atas atau di belakang kepala Untuk melakukan gerakan ini diperlukan satu tangan yang kuat agar hasil lemparan maksimal Teknik ini berguna untuk melabuhi lawan Yang terakhir operan hook pass Teknik ini merupakan gerakan melempar bola dengan menggunakan satu tangan yang dimana lengan tangan seakan berbentuk kail pancing Sekarang teknik yang ketiga yaitu Teknik menggiring bola atau dribble Dribble dalam permainan bola basket adalah Memantulkan bola ke lantai berkali-kali Sambil terus berjalan atau berlari menuju ring lawan Dribble bisa dilakukan dengan satu atau dua tangan Dribble ada dua macam yaitu Dribble tinggi dan dribble rendah Dribble tinggi biasanya dilakukan ketika pemain dalam keadaan tidak dihadang tim lawan Dan dribble rendah Berguna untuk mempertahankan bola agar tidak direbut oleh tim lawan Teknik yang keempat yaitu teknik pivot Teknik ini merupakan gerakan memutar dengan menggunakan satu kaki Sementara kaki lainnya berperan sebagai poros Gerakan pivot bertujuan untuk menyelamatkan bola dari jangkauan lawan yang hendak merebut bola Yang kelima yaitu teknik menembak bola atau shooting Dalam permainan bola basket Shooting ada empat macam yaitu yang pertama Set Shoot Teknik ini dilakukan dengan cara tanpa melompat Sembari melemparkan bola menuju ring lawan Yang kedua Jump Shoot Pemain menembakkan bola ke ring lawan dengan cara melompat Yang ketiga Lay up Merupakan teknik yang menggabungkan tiga gerakan sekaligus yaitu Lari Lompat Dan menembakkan bola ke dalam ring lawan Dan yang terakhir ada Slam dunk Slam dunk merupakan teknik menembakkan bola dengan cara melompat ke udara Dan teknik yang terakhir adalah Ribbon Teknik ini berguna untuk merebut bola yang gagal masuk ke dalam ring Baik yang ditembakkan oleh teman maupun tim lawan Jika teman satu tim gagal shooting Maka teknik ini berguna untuk memasukkan bola kembali ke dalam ring Jika yang gagal melakukan shooting adalah tim lawan Maka teknik ribbon berguna untuk mencegah pihak musuh berusaha memasukkan bola itu kembali Oke anak-anak sampai disini apakah kalian sudah paham? Materi kali ini ibu sudahi dulu ya Untuk pembahasan tentang peraturan permainan bola basket Ibu akan membahas di pertemuan yang akan datang Semoga apa yang ibu sampaikan dari awal hingga akhir ilmunya bermanfaat Salam olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax